Intro Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Tentunya pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah permainan yang menarik Pada event rutin chess.com titled Tuesday 2023 Antara Grandmaster Ali Reza Firoja menghadapi Grandmaster Fabiano Caruana Dan bagaimana permainan yang menarik ini, mari kita simak dengan seksama Di Catur Talk Indonesia Intro Baiklah teman-teman disini Ali Reza Firoja Putih memulangkah dengan peon ke D4 Dibalas kuda ke F6 dan kuda ke C3 lalu E6 Sehingga ke depan kita melihat mengarah kepada pembukaan atau pertahanan Perancis Peon ke E4 lalu D5 dan E5 saat ini variasi advance Kuda ke D7 maka peon ke F4 lalu C5 juga membongkar petak pusat Kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke E3, gajah ke E7 Tentunya mempersiapkan juga mempersiapkan juga Rukade Peon ke A3 saat ini mengontrol petak penting B4 Lalu A6 begitu pun dengan hitam juga men-support ke depan peon ke B5 Peon D memukul peon C Kuda menerima kembali Dan B4 langsung juga mengusir kuda Kuda mundur ke D7 Lalu gajah ke D3 pengembangan mempersiapkan juga Rukade Kita lihat teman-teman Mengapa disini putih lebih baik Karena gajah atau perwira cukup aktif Sedangkan disini perwira masih pasif Menteri ke C7 berlanjut Pengembangan juga menambah tekanan terhadap peon sentral Maka kuda ke E2 mereposisi diri ke depan ke petak yang lebih aktif Peon ke F6 berlanjut Dimana juga menawarkan peon pusat Maka kuda ke D4 fokus rencana Juga mengancam peon ke depan Dan kuda ke B6 Dimana juga membuka gajah men-support peon Ali Reza Firauja melanjutkan dengan Rukade Dan bagaimana disini Fabiano Karwana melanjutkan Langkah untuk menutup posisi adalah sebuah opsi Dipilih kuda ke C4 teman-teman Dimana juga menekan gajah ke depan Maka disini gajah langsung juga memukul kuda Peon menerima Lalu kuda saat ini juga langsung memukul kuda Sebelumnya teman-teman di dalam posisi ini Bahwa ada sebuah langkah yang menarik Atau sebuah variasi Yaitu dengan peon memukul peon Dengan ide peon game menerima Maka langkah berliliran teman-teman Kuda ke G5 Mengapa ini sangat penting Kita lihat dua kali mengancam peon ini Semisal diterima pengorbanan ini Membawa menteri ke H5 skak Kemana raja melangkah Yang pertama apabila langsung juga Melangkah ke F8 Misalkan masalahnya langsung juga Peon juga langsung memukul peon open skak Raja ke G8 Menteri ke F7 adalah skak mat Yang kedua yaitu dengan berpindah tentunya ke D8 Maka yang terjadi benteng juga langsung ke D1 Dimana juga teman-teman ada discover ke depan Kuda menerima kuda Maka gajah saat ini memukul kuda Ada discover ke depan Benteng ke F8 Maka berlanjut dengan gajah ke I5 Disini juga open skak Maka menteri akan tumbah Namun rupanya kita akan melihat bedanya Kita kembali ke partai aslinya Dan tentu format waktu juga tentunya cukup sedikit Atau tidak banyak Sehingga alir reja Viroja langsung menukarkan kuda memukul kuda Maka menteri tentu menerima Peon baru memukul peon saat ini Peon menerima kembali Dan kuda ke D4 Yang jadi pembeda seperti ini Mungkin beberapa dari anda juga bertanya Bagaimana jika saat ini kuda ke G5 Masalahnya teman-teman Disini akan dibalas dengan H5 Karena sebelumnya apabila diterima Maksalahnya menteri ke H5 skak Tetap juga teman-teman cukup baik ke depan Dimana raja ke 8 Benteng ke D1 skak Disini gajah menutup Peon memukul peon Dimana ke depan dapat mereposisi di ke depan Disini juga mempersiapkan peon promosi Namun tentunya Disini hitam punya langkah Yaitu dengan memainkan H5 Dimana saat ini kita lihat Menteri tidak bisa lagi ke H5 Karena benteng men-support peon Dan tentu kuda saat ini disirang terancam Sehingga kuda mundur Dan ini pun masih cukup sebanding ke depan Namun kita kembali ke partai aslinya Di dalam posisi kuda ke D4 Dimainkan oleh Alireja Firauja tentunya Maka menteri ke D5 berlanjut Menteri ke E2 Dimana juga membuka benteng ke depan Gajah ke D7 Dan benteng tetap ke D1 Lagi-lagi langkah peon adalah sebuah opsi Disini menteri ke E4 dimainkan Dimana juga teman-teman mungkin ke depan menawarkan menteri Dimana juga menghindari tentunya juga ancaman dari benteng Tetapi yang perlu kita ingat Bahwa menteri ini tidak ada perlindungan Dimana sewaktu-waktu ada ke depan Seandalkan saja raja berpindah ke petak gelap Maka ada discover skak Membuka menteri mengancam menteri Inilah kira-kira ide besar Yang coba dimainkan oleh Alireja Firauja Maka Anda pause video ini teman-teman Apa langkah pembuka Apa langkah lanjutan yang dipilih oleh Alireja Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi Anda bisa menemukan Langkah itulah dengan F5 teman-teman Dan kita lihat Membuka juga akses gajah ke depan Pion ke E5 juga tentunya tidak menerima Juga mengancam kuda Sehingga menteri ke H5 skak Raja ke D8 Dan di dalam posisi ini dengan jelas Kita lihat bahwa kuda terancam Tetapi langkah benteng terlebih dahulu Secara tidak langsung ke depan Mengancam menteri adalah sebuah opsi Tetapi Alireja Firauja langsung menyelamatkan kuda Juga melakukan skak Kita lihat juga teman-teman Membuka file benteng juga ke depan Raja ke C8 Maka benteng ke E1 saat ini Baru secara tidak langsung mengancam menteri Benteng ke G8 Dimana juga ancaman skak mat Sehingga benteng ke E2 Lalu gajah ke C6 Lagi-lagi menambah ke kanan Dan di dalam posisi ini cukup cerdas Bagaimana counter attack yang dimainkan oleh Alireja Firauja Memainkan gajah ke G5 Ide nya seperti ini Kita lihat Membuka tentunya benteng mengancam menteri Benteng ini juga disupport oleh menteri Dan juga langkah gajah ini teman-teman Menghalangi juga akses dari benteng Oke sehingga menteri saat ini memukul pion Maka menteri ke F7 teman-teman Mengancam gajah mengancam benteng Apa yang harus dilakukan Benteng ke E8 men-support Karena sejatinya apapun dimainkan teman-teman Misalkan saat ini Pion menerima gajah Misalkan Membuka akses menteri Mengancam menteri Masalahnya disini Alireja tidak akan memukul menteri Karena apa Ia tentunya akan juga memukul benteng skak Menteri menutup Ditukarkan saja skak Dimana gajah menerima Membawa benteng ke D8 Adalah skak mat indah Oke teman-teman Kita kembali di dalam posisi seperti ini Benteng ke E8 dipilih Maka benteng saat ini juga ditumpuk Ancaman juga skak mat ke depan Raja ke B8 juga mencoba menghindar Gajah ke E3 teman-teman Lagi-lagi Menutup ke depan Akses pelarian bagi raja Maka berlanjut Menteri ke G6 Mencoba menawarkan menteri Dan ini adalah langkah eksekusi yang dimainkan oleh Alireja Firauja Anda pause beri ini Apa yang dimainkan Alireja yang membuat Fabiano Caruana menyerah Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman? Selamat bagi anda bisa menemukan Langkah itu ialah dengan menteri memukul gajah Dimana mengorbankan menteri Dan disini juga Bahwa Fabiano Caruana menyerah Mengapa Fabiano Caruana menyerah? Karena setelah benteng Misalkan menerima menteri Masalahnya disini Benteng kedilapan Adalah langsung skak mat teman-teman Kita lihat Bagaimana peta ini dikontrol oleh gajah Dan peta ini dikontrol oleh kuda Oke dan yang kedua Mungkin ada yang bertanya Bagaimana jika menteri saat ini Juga langsung memukul pion skak Ini hanyalah penundaan teman-teman Dimana gajah menerima tetap Benteng akan dimakan oleh menteri putih Dan ini pun langsung skak mat Luar biasa teman-teman Bagaimana part yang terjadi Berikut adalah tingkat akurasinya Ulasan permanent dari komputer Menunjukkan bahwa tingkat akurasi Dari Grandmaster Ali Reza Firoja 90,7% Dan Fabiano Caruana 73,8% Bagaimana teman-teman Dimikirlah ulasan catur terupdate hari ini Jika kalian suka Dengan konten seperti ini Dukung kami dengan cara like Subscribe dan juga share Membuat kami semakin bersemangat lagi Di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya Apabila ada saran yang membangun Jangan ragu tuliskan di kolom komentar Dan kami sangat menerima kritik Dan saran yang membangun dari anda Salam catur talk Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing and keep loving Bye-bye Bye-bye Terima kasih.